Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Yo, akhirnya trailer terbaru dari Thor Love and Thunder dirilis juga Sesuai dengan perkiraan teman-teman semuanya Karena di US sendiri dirilis di hari Senin Berarti kita kedapatan di Selasa Pagi Dan sekarang kita syuting Ini sudah 1 jam perilisan dari trailer ini Sudah mendapatkan 3 juta view kurang lebih Wow, 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 antusiasnya ya Setelah Multiverse of Manus Kita pesta lagi di Thor Love and Thunder Come on, ini bener-bener pestanya Marvel Setelah pandemik dikucurkan semua proyek-proyek Marvel Dan kita sangat senang guys ya So, sekarang kita bener-bener penasaran dari US sendiri Memang sudah nge-upload di Instagram Tapi kita belum reaction sama sekali Gak berani karena kita gak mau merusak elemen kejutan kita pas reaksin So, mungkin teman-teman yang nonton video ini Udah ngeliat trailernya Silahkan tambahkan di kolom komentar Elemen ataupun scene mana Yang bikin kalian tuh terkaget-kaget Terduar-duar setelah menyaksikan trailer ini Kalau gue sih yakin Karena ini gak mungkin kan gak munculin Christian Bell sebagai God the God Butcher Gue sih yakin favorit gue adalah di Momen-momen kemunculan dari God the God Butcher ini guys So, daripada kita penasaran Daripada berlama-lama lagi Langsung saja kita reaction Marfa Studio Thor Love and Thunder Let's go Wow, masih yang di pohon kemarin Kok Gue ngajari bangsa planet ini ya He was a God Oh, God Kok jadi pendong yang handal ya And after all that He reclaimed his title As the one that known me Thor Jane Jane Wow, Jane poster 3, 4 years 8 years 7 months and 6 days Give or take Zeus ya 4 Zeus King Valkyrie The only ones who God's care about Ooooooh Ooooooh Gila sih, gila, 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 gila Bell, bell Gila, 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 gila Wow, kata yang aneh Wow, kemarin langsung ke tempat Zeus ya Kerajaan Zeus Ini just my first bad guy You never forget you first Big gun Crowe We trust I'm not like the other gods that kill Because I have something worth fighting for Tidak bisa ngomong apa-apa, gue tercengang nih, guys. Mari kita lihat siapa kamu. Aku mengambil panggilanmu. Oh, Zeus ya. Kron. Oh, kau terlalu susah, jatuh! Apa-apa kita bisa tolong dia? Akhirnya, kronos. Gak bisa ngomong apa-apa. Menjelang akhir tuh banyak scene-scene yang rapat. Dimana ini nyambung sama foto-foto yang bertebaran. Dimana ada tadi si Valkyrie sama Jen Foster lagi duduk di Singa sana. Ternyata ini tuh di kerajaannya Zeus, guys. Karena ada juga yang kita lihat, ada wanita yang berkulit hitam. Yang kita duga itu mungkin tadinya kita anggap itu best. Ternyata, kayaknya bukan. Itu cuma salah satu dari God aja mungkin ya. Dari pemimpin kerajaan setiap kerajaan. Bukan best ya, jadinya ya, guys ya. Dan ini nyambung. Nyambung sama footage-fute yang bertebaran. Oh my God. Oh my God. Gue sih terkesima sama Belle ya. Dengan penampilnya. Karena di setiap scene, di setiap scene dari Christian Belle atau The God, The Butcher ini. Itu warnanya, kalau kalian perhatikan, tuh abu-abu hitam putih. Karena itu menunjukkan bagaimana sisi kesedihannya. Tapi ditutupi dengan lagu-lagu dari Gun and Rose ini. Karena ketutup. Jadi disengaja sama Taika Waititi kayaknya. Karena ini bakal, momen sedihnya tuh justru muncul nanti di filmnya. Karena di setiap itu bener-bener menampilkan gore ini yang bener-bener mukanya sedih, putus asa. Juga jari-jarinya tuh udah fake. Mirip, ini Chaos Magic. Dimana mirip sama jarinya Agatha Harkness. Mirip sama jarinya Scarlet Witch. Sekarang ada lagi ini. Jadi itu bener-bener menimbulkan kekuatan gelap gitu, guys ya. Tapi nanti kita akan buat di video Brighton. Kita akan jelaskan sejelas-jelasnya. Kita akan mencari detail-detail menarik. Dan di video kali ini kita sekilas aja melihat apa yang bisa tertangkap oleh mata kita. Yang pertama adalah di scene ini. Ternyata Kork ini jadi pendongeng handal ya. Pembual handal. Dan jadi Mario teguhnya planet ini gitu ya. Dimana dia menceritakan bagaimana asal-usul dari Thor. Dia ini bukan cuma sekedar manusia biasa. Cuma bentuknya aja manusia. Tapi dia ini adalah God. Dia ini adalah Dewa. Nah Dewa bakal bertemu sama pemburu Dewa. Gordegar Bacaran. Ini sangat menarik. Dimana juga disini kita melihat Thor juga melakukan proses nge-gym alami ya. Dia gak bayar member di ini ya. Di member-member gym kayak di mal-mal gitu. Dia langsung di sebuah planet. Ini planet ini gue mau nge-gym disini ya. Lasing dia. Dia bakal kurus. Karena nyambung dengan di Avenger Endgame. Dia kan dia ini bantat. Dia gendut. Kebanyakan makan es krim mungkin ya. Jadi sekarang disini dia nge-gym. Nge-gym alami. Akhirnya dia jadi kurus. Dan tadi kita lihat. Sempat di blur juga ya. Di bagian itunya ya. Mungkin banyaknya penasaran juga ya. Dan disana badannya jadi keren banget. Karena dia nge-gym. Akhirnya. Disini kita melihat lagi Thor yang sesungguhnya gitu lah. Yang Thor yang pantas untuk melawan. Gordegar Bacar. Dan disini juga kita sempat melihat Jen Foster. Thor sendiri sempat kaget. Dia ngambil. Wah ini palu gue nih nyolnir gue. Tiba-tiba. Eh cuman gue udah doang balik. Bess. Balik lagi. Ke Jen Foster. Dia juga sempat kaget. Jen. Kayak gitu. Wow ini bener-bener keren. Akhirnya disini juga kita melihat. Bagaimana Jen Foster. Thor. Korps. King Valkyrie. Ini mendatangi Zeus. Mungkin pengen memperingatkan nih. Hey Zeus. Mang Zeus. Dia ini pengen. Ada yang memburu kamu. Ada orang yang bernama Gordegar Bacar. Ini pengen membunuh semua dewa. Dan ini mungkin giliran lu ini. Gue mau bantu lu gitu loh. Tapi mungkin dia gak mendengarkan. Bisa-bisa gue. Gue yakin kalau sini Zeus. Bakal meninggal gitu ya. Dibunuh sama Gordegar Bacar. Dan akhirnya nanti. Kita juga sempat melihat King Valkyrie. Berhadapan dengan Gordegar Bacar. Yang kita takutkan. Jangan-jangan King Valkyrie justru. Terbunuh atau gak. Cedera lah ya. Dalam perkelahian dengan Gordegar Bacar ini. Tapi. King Valkyrie kan sebenarnya bukan dewa kali ya. Jadi ya. Gord gak terlalu. Mengfokuskan ke King Valkyrie. Tapi justru mungkin. Dia ini menfokuskan ke Thor itu sendiri. Karena dia anggap dewa juga. Ya mungkin kalau teman-teman. Udah tau lah cerita. Bagaimana Gord ini. Kenapa bisa membunuh para dewa. Kenapa dia bisa. Mengambil pedangnya tadi. Itu kan. Kita udah banyak sekali diceritakan. Ceritakan. Kalian cek lagi video kita. Tentang asal-usul. Dari Gordegar Bacar. Sekarang kita udah. Gak masanya lagi ngomongin asal-usul. Karena udah jelas. Kita sudah sering bahas. Dan. Kalian pasti tau lah guys ya. Dan. Sangat menarik. Ini sih keren. Gue gak sabar untuk nge-breakdown. Karena ada banyak sekali scene-scene. Yang sekelibas. Tapi itu sangat penting. Dimana juga kita melihat bagaimana. Kesedihan dari Gordegar Bacar. Jadi intinya ini. Misi dari semuanya berkumpul ini. Ingin. Menghentikan langkah. Dari Gordegar Bacar. Dan gue sendiri yakin. Kalau. Gordegar Bacar. Karirnya di MCU tuh. Gak cuman sebatas. Dari Thor Love Thunder. Karena mungkin bisa saja. Dia jadi anti-hero. Atau kayak. Agatha Huckness. Sekarang kan Agatha Huckness. Punya seri sendiri. Bisa aja kayak gitu. Sekelas Christian Bale. Gak mungkin. Sependek itu loh umurnya. Dan. Gue juga sangat senang. Disini Marvel akhirnya gak. Ngebuat. Penampilan Gordegar Bacar ini. Kayak penampilan. Di Harry Potter. Kayak di komik. Jadi gak aneh. Jadi gak. Gak ketutuplah. Muka si. Aktor. Mahal ini gitu loh. Akhirnya masih kelihatan gitu. Sisi-sisi manusia. Muka-muka manusianya. Dan sejauh ini. Hanya itu saja. Yang bisa kita bahas. Sekilas tentang reaction ini. Next. Kita akan bahas. Kita akan breakdown. Kita akan. Coba menjelaskan arti-arti. Dari setiap scene nya. Kepada. Ke kalian semuanya guys. So buat temen-temen. Yang mungkin nonton video ini. Belum subscribe. Cuman ngeliat aja. Ngeklik aja video ini. Jangan lupa kalian subscribe. Like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga. Untuk nyalakan notifikasi. Agar kalian mengetahui. Apabila kita mengupload video. Setiap harinya. Thank you guys. Thank you. Dan selamat bersenang-senang. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini.